Sebelum itu tolong kami untuk klik tombol subscribe dan like channel Canveral Update Jika Anda menyukai channel informasi seperti ini, bantulah channel kami menjadi channel informasi yang berkualitas dan bermutu bagi banyak orang Lily of the Valley Kembang ini sangatlah beracun Bunga beracun ini sangat ungil dan mirip lonceng terbalik Bunga putih ini memiliki racun yang sangat berbahaya Bunga cantik peracun yang mengandung glikosida untuk melindungi diri dari serangan hewan pemakan bijinya Peracun yang terkandung di Lily of the Valley dapat merusak sistem peredaran darah dan pencernaan Dosis kecil dapat mengakibatkan muntah, diare, mual, dan sakit perut Sedangkan dalam dosis besar, peracun di dalam Lily of the Valley ini bisa mengakibatkan kematian Pernah digunakan oleh Kate Middleton pada acara pernikahannya Dan daerah persebarannya ada di Asia Timur dan Eropa Juga beberapa tumbuh di Amerika Serikat Tanaman ini tumbuh di daerah yang bersuhu dingin Mildwix Mildwix Tumbuh di daerah antara kutara dan selatan serta di daerah perbatasan Afrika Ungu dan cantik Namun Mildwix mengandung racun yang dapat mengakibatkan kematian Meski mungil dan getahnya mengandung alkaloid dan kardenoloid Sejenis sinyawa basah yang sering digunakan sebagai obat Kembang Mildwix memiliki racun sebagai pola pertahanan terhadap serangan ulat dan hewan-hewan perusak buah Nah jika seseorang tidak sengaja memasukkan racun Mildwix ke dalam tubuhnya Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah Dermatitis tringer atau gangguan kulit Hingga dapat mengakibatkan kematian Pada zaman dahulu Orang Amerika Selatan dan Afrika seringkali memasakkan getah bunga ini Untuk dioleskan kunjung panah mereka sebagai racun dalam memanah hewan buruan Mildwix dapat mengakibatkan kematian pada hewan Jika mengkonsumsi 10% dari berat badan tubuh hewan tersebut Nah, tak hanya bunga saja Seluruh bagian tubuhnya dari bunga Mildwix ini sangat beracun Kembangnya akan menghasilkan bau yang harum di kebun anda Dan akan mengalahkan harumnya kembang bunga yang lain Hebat bukan? Tapi beracun Ranunculus Sekilas bunga jantik ini mirip mawar Namun, Ranunculus bukanlah keluarga mawar Memiliki berbagai warna Mulai dari merah, orange, kuning, dan putih Ranunculus sering digunakan sebagai bunga hias Namun, dibalik kecantikannya Ranunculus ternyata menyimpan racun yang berbahaya untuk manusia dan hewan Jika ada hewan atau manusia yang nekat memakan bunga ini Maka akan terjadi gejala kerusakan pencernaan Contohnya, diare disertai darah Air liur berlebihan Sakit perut parah Dan rusaknya selepuk lendir dalam sistem pencernaan Adalah gejala keracunan bunga Ranunculus ini Dalam beberapa kasus, kematian telah menjadi efek terburuk dari jantikan bunga ini Dan juga memberi efek samping Jika Anda menyentuhnya Saat dipegang, bunga ini akan mengeluarkan jad protononim Yang dapat mengakibatkan dermatitis atau gangguan kulit pada manusia Nah, sangat tidak dianjurkan untuk kontak langsung dengan tanaman ini Melainkan harus menggunakan sarung tangan Jadi, berhati-hati Herium Oleander Untuk diketahui Hampir seluruh bagian dari bunga ini Herium Oleander ini Beracun dan mengandung racun yang sangat kuat Terutama di bagian getahnya Bunga ini seringkali bersemuh di bulan Mei Bunga ini cantik Amun beracun Dengan nama latin Nerium Oleander Bunga ini dijadikan sebagai bunga resmi Hiroshima Sebagai bunga yang mekar pertama kali telah ledakan Bumatom Hiroshima pada tahun 1945 Dilihat sepintas Bunga ini mirip dengan bunga Kamboja loh Bedanya adalah pada mahkota bunga Nah, bunga Kamboja lebih besar dan lebar Sedangkan Oleander lebih tipis dan sangat emah Ada beberapa jenis racun yang terdapat dikembang Oleander ini Yaitu Oleandric dan Neric Racun ini berasal dari cardiac glycoside yang merupakan zat beracun yang mengakibatkan perlambatan di jantung dan gagal jantung Juga mengandung resogenit yang memiliki efek samping mual dan muntah Sakit perut dan diare Mata kabur Denyut dan tumba lambat Yang semuanya berujung pada matian Oleander memiliki racun yang mematikan Maka sebaiknya ditanam yang tidak bisa dijangkau oleh para anak-anak Beladona Beladona Dikenal dengan nama Dallas Berries Bunga beracun ini merupakan bagian dari pemili selena seae Bunga asli dari Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat ini tidak bisa dianggap menteng Seluruh bagian tanaman ini beracun Beladona menandung treae akaloid yang berpotensi mematikan Nah, bagian yang paling beracun adalah bagian buahnya Bentuknya yang seperti bau beri memang tertarik untuk dimakan Terutama oleh anak-anak Jalan terjadi ketika keracunan bunga ini adalah Pukul 5 tahun besar Pengeliatan kabur Sakit kepala Bahalusinasi Dan kegilaan Dapat mengganggu sitim sarap Menyebabkan gangguan penapasan Keringat berlebih Dan mengganggu detak jantung Akunitum Nama lain dari bunga ini adalah helm setan Akunitum ini adalah teman berbunga Bunga yang masuk dalam famili Bayter Cup Bunga dapat ditemukan di bagian bumi belahan utara Sering digunakan untuk membuat ujung anak panah yang mematikan Juga sering digunakan dalam perburuan Bahkan dalam perangan pada masa jaman dahulu kalah Kebudayaan kuno Jepang menggunakan bunga ini untuk berburu-buruang Sedangkan di Alaska digunakan untuk berburu paus Kejala keracunan yang ditimbulkan ini adalah sangat fatal Seperti mual, muntah, dan diare Diikuti dengan rasa terbakar, kesemutan, memakai rasa pada wajah, mulut, dan perut Jika digunakan dalam dosis besar Maka kematian akan terjadi dengan segera Jika manusia atau orang terkena arah jun bunga Eburwonoung ini Biasanya gejalanya akan muncul paling lama 1 jam Dan untuk kematian akan muncul pada 2-6 jam kemudian Autum crocus Autum crocus adalah merupakan bunga yang berasal dari Inggris Autum crocus merupakan salah satu tumbuhan yang paling beracun di dunia Dan sangat beracun Mengendung senyawa mematikan yang biasanya digunakan untuk perawatan encok Selain itu, racun yang terkandung dalam bunga ini adalah sejenis dengan aksonik atau racun arsenik Dan tidak ada obat untuk penyembuhnya Jika racun ini masuk ke dalam tubuh, dapat menyebabkan rosaknya sitim pencernaan Yang disitai dengan muntah, diare, rasa haus yang hebat, kalam pada bagian perut, dan komplikasi yang akhir menyebabkan shock, koma, bahkan hingga kematian Meskipun bunga cantik ini beracun, dibalik racun yang mengerikan tersebut Sebuah studi yang dikembangkan oleh tim dari Institut Terapi Kanker atau ICT dari Universitas Bradford Menemukan bahwa bunga ini memiliki kandungan lain yang ini, kosisin atau kosisium Yang disinyalir mampu memberikan harapan baru bagi para penderitaan kanker Di sisi lain, kosisium dikenal karena kemampuannya untuk memperlambat bahkan mematikan kanker Perlu diingat bahwa kosisium adalah racun, maka penggunaannya harus dibatasi dan berada di tangan orang-orang yang tepat Terima kasih telah menonton!